Peristiwa kebakaran yang melanda Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat mendapat perhatian dari kalangan pejabat di negeri ini. Tidak hanya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang datang langsung ke lokasi kebakaran. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pun turut meninjau tempat terjadinya kebakaran. Setelah mendapat kabar musibah tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo langsung menuju ke lokasi untuk meninjau langsung proses pemadaman. Kedatangan orang nomor satu di DKI Jakarta itu sontak menarik perhatian para pedagang yang menjadi korban kebakaran. Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyempatkan diri berbincang-bincang dengan sejumlah pedagang. Sementara itu, setengah jam setelah kedatangan Jokowi, giliran Presiden SBY tiba di lokasi kebakaran. Tampak SBY yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Pangdam Jaya, dan Kapolda Metro Jaya memantau proses pemadaman Pasar Senen dari seberang jalan. Setelah 20 menit berada di lokasi, SBY beserta rombongan pergi meninggalkan lokasi dengan pengawalan pas pampres. Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Dwi Priyatno mengatakan, Saat ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kebakaran Pasar Senen yang telah menganguskan ribuan kiosk pedagang tersebut. Sedangkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sekitar 200 aparat kepolisian dikerahkan di sekitar lokasi kebakaran. Kita tidak bisa menunggu-nunggu, kita sudah tidak memeriksa satu saksi. Saksi taksi ini kita belum bisa jimpulkan, karena kita akan menunggu.